Bahagialah hatiku Dengan kasihmu aku teguh Jalan berliku aku tempuh Seperti karena aku teguh Bersinarlah jiwaku Karena firmanmu membimikku Lorong yang gelap aku tempuh Aku bersuju kepadamu Ku tinggikan namamu Ku naikkan puji syukur Ku tinggikan namamu Tuhan Ku tinggikan namamu Ku naikkan puji syukur Ku tinggikan namamu Tuhan Ku tinggikan namamu Tuhan Ku tinggikan namamu Tuhan Biarlah hidung ini Menjadi kemuliaan Bapak Anak Allah Juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Maap Pert Amin Kamera nanya pindah sini Ya, udah maju aja Pak Mari Pak, mari masuk Haha Lepih 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 Ah 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 Terima kasih. 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 Tapi Pak Mahadi tidak mau Jadi saya juga tidak mau Memaksa Pak Mahadi Nanti malah jadi kecewa ya Tapi bagi saya itu sebuah Keteladanan yang luar biasa Pak Mahadi Tercampel di sana Amin Jadi lelah daripada pengerjaan ini Pak Mahadi yang pimpin Yang ketuanya Ada tim tukang-tukang yang dari Pak Mahadi Tapi kami mau sampaikan juga Pak Bahwa kita masih punya tanggung jawab Kepada adiknya Tanggung jawab ekonomi Yang nanti kita minta supaya Di Sina Sinode Kita bisa selesaikan Kita akan laporkan Bahwa ini ada amandat Sina Sinode Ketujuh pengadaan gedung Dan kita sudah lakukan Lalu kita akan minta teman-temannya Yang berkomitmen Yang belum menyelesaikan komitmennya Dan kita minta komitmen baru Kepada yang sudah Maupun yang belum Untuk kita menyelesaikan itu Di dalam persidangan Sinode Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mahadi Nah Tuhan pakai Bapak Untuk memberkati GKRI Memang betul GKRI kita ini unik Pak Gereja lokalnya itu luar biasa Punya gedung besar-besar Sinode nya Kita punya gedung Tapi Sekarang kita punya gedung Kita berdoa Sampai betul-betul Gunung ini akan menjadi Pusat Koordinasi pelayanan Dalam penumpangan Perkerjaan Tuhan Dan Tuhan Terima kasih Hati yang mulia Hanya ku terbuka di dalammu Yesusmu Pujian dari hatiku Selalu di sediap waktuku Hanya terbesar Dalam hidupmu Pemorbananmu Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak terbilang Yang kumiliki Terangku Selamatkan Assalamualaikum Sejarah Pada kita semua Assalamualaikum Menganggasi Pemucapan syukur Pada semuanya Dibuasin oleh kita Kita perlu Perhatikan Bermat Tuhan 5 Us Pasal 2 Ayat 5 Lalu nanti kita lanjutkan satu ayat lagi dari Lukas pasal 8 ayat ketiga Markus pasal 2 ayat 5 Ketika Yesus melihat iman mereka Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatakan ia kepada orang rumput itu Hayat anak Dosamu sudah diambil Lalu satu ayat lagi dari Lukas pasal 8 ayat ketiga Yohana istri Kusa pendahara Herodes Susana dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka Yang kita baca ini Ini Bapak Ibu Jodora adalah menceritakan Mengenai ketekunan empat orang Yang membawa si rumput Untuk diperkenalkan dengan Tuhan Yesus Ya mereka ini mempercayai bahwa Tuhan Yesus berkuasa pasti untuk menyembuhkan si rumput itu Tapi yang kita perlu perhatikan Kata Iman yang dimaksudkan disini adalah Iman yang diujudkan Di dalam mereka dengan tekun berusaha Membawa si rumput ini kepada Tuhan Yesus Saya baca apa yang dijelaskan oleh John Walpun Yang di dalam buku beliau Yaitu The Bible Knowledge Commentary Yang menjelaskan mengenai ayat ini demikian Jadi Tuhan Yesus melihat Usaha yang pasti Usaha yang pasti Dari keempat orang Terdenai bukti dari iman mereka Yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus punya puasa Untuk menyembuhkan si rumput Jadi oleh karena Empat orang ini punya kepercayaan yang sungguh-sungguh Kalau orang rumput ini bisa disebutkan oleh Tuhan Yesus Maka sekalipun ada hambatan Untuk bisa membawa orang ini persis di depan Tuhan Yesus Tetapi Lampak orang ini dengan ketekunan Berusaha sampai Menyembuhkan orang rumput ini persis di depan Tuhan Yesus Nah ini yang dimasukkan timan Yaitu Usaha yang sungguh-sungguh Yang membuktikan kepercayaan Mereka kepada Tuhan Yesus Nah di dalam hal ini Bapak Ibu Sosya ada dua hal yang kita belum perhatikan Yang pertama adalah Kegotong royongan Dari empat orang yang bersama-sama Memikul buka Untuk membawa si rumput kepada Tuhan Yesus Keempat orang ini melihat Suatu kebutuhan dari sini Dan Di sini kita Kaitkan dengan Pengadaan gedung sinode Gedung sinode merupakan satu jawab Kita dari waktu ke waktu Menggunakan aktivitas sinode Selalu menumpang Jadi yang pertama menumpang di GKI Mata Besar Kemudian menumpang di GKI Karmel Kemudian menumpang dalam arti meminjam kantor Ibu Harlina Lalu kemudian kontrak cukup lama Dan yang terakhir Injam lagi dari salah satu anggota Jumat BK Yaitu waktu kemudian Sampai akhirnya Indah Ketika demikian Bahwa kebutuhan Agar Pengadaan gedung adalah satu kebutuhan Seperti si lumpuh ini Suatu kebutuhan Dia perlu sembuh Dan untuk Si lumpuh ini menjadi sembuh Karena si lumpuh ini tidak mampu Datang ke Tuhan Yesus sendiri Perlu dipikul bersama-sama Kegutong meroyongan di dalam memikul sinode Demikian juga dengan pengadaan sinode Terus terangkas sinode tidak memilih Dan saya boleh tegaskan Ini sesuatu seperti itu Tidak berdaya Untuk bisa membeli sebuah gedung Diperlukan apa sosial Kegutong meroyongan Dan kita bersyukur Melalui Sidang sinode yang lama Itu sudah diwujudkan Kegutong meroyongan itu Di dalam bentuk janji Dan hari ini kita syukuri bahwa Janji iman itu Dipenuhi Tapi sebagian juga belum Tetapi yang saya pentingkan disini adalah Kegutong meroyongan Di dalam memikul suatu Ini diajarkan adik Melalui apa yang kita baca Kegutong meroyongan sesuai dengan kemampuan Yang saya perhatikan Dari janji iman itu Yang terkecil adalah 50 ribu Dan yang terbesar adalah 200 juta Bervariasi Dari 50 ribu Sampai 200 juta Sehingga Dari janji iman itu Terkumpul Sekitar 360 juta Dari janji iman Ya Sekitar Dari Sedangkan Gedung ini Dalam kapasitas Yang sedang Itu Sudah menghabiskan dana 942 juta 372.500 Dan Demikian Masih Kita punya Tanggungan Kedung ini adalah Sekitar 470 juta Nah Kegutong meroyongan Yang perlu Dikembangin Karena ini Pengajaran Ambitakus Seperti yang Kita baca Empat Orang Memikul Untuk Kebutuhan Si Lumpu Sel Kenapa Empat Orang ini Tegun Untuk Mempertemukan Si Lumpu Dengan Tuhan Yang pertama Adalah Mereka Bunya Iman Bahwa Tuhan Yesus Berkuasa Dan Pasti Orang Ini Akan Yang kedua Mereka Tegun Bukan Supaya Tetapi Karena Dan Di dalam Kehidupan Beriman Kita Diajarkan Oleh Alkitab Bahwa Iman itu Seperti Dikatakan Seorang Jolo Bukan Berarti Membuat Segala Suatu Menjadi Mudah Iman Bukan Membuat Segala Suatu Menjadi Mudah Ada Saat Dimana Tuhan Memberikan Mujizah Misalnya Mujizah Troti Lampar Terus Melalui Berikan Mujizah Satu Keputuhan Anggur Tuhan Adakan Mujizah Langsung Diubah Dari Air Menjadi Anggur Tetapi Di dalam Kenyataannya Tuhan Tidak Selalu Berbuat Seperti Kita Tidak Berkata Doa Langsung Uang Yang kita Bukan Tidak Selalui Tapi Diperlukan Ketekunan Usaha Pengadaan Gedung Siroda Adalah Amanat Sida Yang Bapak Ini Amanat Sida Yang Harus Dilihat Sama Oleh Karena itu Sekalipun Dari Apa yang saya Perhatikan Dari Janji Iman Tidak Memadai Sangat Tidak Memadai Tapi Dari Awal Saya Mengarahkan Kepada MBS Kita Bagaimanapun Juga Itu Amanat Sida Yang Harus Kita Laksan Sekalipun Dari Jumlah Janji Iman Sangat Tidak Memadai Dan Pada Waktu Itu Belum Banyak Yang Membih Janji Iman Tapi Saya Katakan Ini Harus Dilaksan Harus Ada Usaha Yang Komplik Untuk Memujuk Jadi Anugerah Tuhan Maka Terbentuk Panitia Yang Dipimpin Bapak Hati Pada Akhirnya Ketekunan Panitia Dalam Memujukkan Usaha Ini Terwujud Sekalipun Masih Ada Tangan Sekitar 400 Tetapi Sekalipun Pinjaman Kita Atau Uang Yang Kasih Kita Perlukan Sebesar Itu Perlukan Tahu Bahwa Nilai Dari Lukas Pasal 8 Yang Tiga Tadi Disebutkan Bahwa Ada Tiga Wanita Yang Mengambil Peranan Di Dalam Misi Pelayanan Tuhan Disebutkan Tadi Bahwa Tiga Wanita Ini Melayani Dengan Kekayaan Mereka Kalau Kita Pelajari Konteks Ini Tuhan Yesus Tidak Pernah Memberi Komando Atau Perintah Supaya Para Wanita Ini Yang Urusi Kebutuhan Perjalanan Rombongan Tuhan Tidak Ada Tapi Yang Jelas Ini Yang Dilakukan Oleh Tiga Wanita Ini Merupakan Inisiatif Wanita Yang Dilakukan Oleh Tiga Wanita Ini Merupakan Spontanitas Dari Mereka Dimana Mereka Ini Adalah Wanita Wanita Yang Semuanya Merasakan Kasih Kita Tau Siap Dari Dukas Masa Dulu Istri Kendara Siapa Tidak Disebut Yang Alam Yohana Tapi Yohana Dan Maria Magdalena Jelas Ada Orang Yang Susana Susana Tidak Disebut Yang Alam Yang Tapi Ditulis Di Lukas Pasal 8 Sebagai Para Wanita Yang Ambil Inisiatif Memperhatikan Kebutuhan Rombongan Tuhan Ini Satu Pengajaran Maka Saya Juga Melihat Dan Sangat Bersyukur Ketika Terbentuk Yang Panitia Pengadaan Gedung Terus Terang Saya ingin Kasih Tahu Pada Kita Semua Tidak Ada Itu Saya Saya Pribadi Datang Kepada Pak Mahat Hati Bisa Kepada Panitia Lalu Saya Bilang Aduh Tolong Pinjam Dulu Tidak Atau MPS Sebagai Institusi Tulis Surat Kepada Pribadi Pribadi Mohon Ditolong Dulu Kami Pinjam Tidak Tetap Bisa Melihat Adanya Inisiatif Langsung Spontanitas Langsung Dari Orang Yang Tuhan Cerak Dengan Untuk Mengambil Dari Tanpa Batas Tetap Itu Ada Suatu Adil Yang Harus Ditar Sipuri Karena Dengan Spontanitas Dan Inisiatif Dari Pak Mahati Maka Diujinkan Pelaksanaan Pekerjaan Memang Tidak Pernah Kita Ragukan Orang Yang Seperti Itu Pasti Diperkati Sebab Ada Tiga Hukum Yang Pertama Hukum Tabur Yang Kedua Hukum Memberi Keluar Dan Dan Hukum Yang Ketiga Berbahagia Yang Memberi Dari Yang Mengajukan Proposal Alhamdulillah Sesuatu Pembahagiaan Jikalau Kita Bisa Memberi Dan Sesuatu Yang Kita Tidak Pernah Hukum Kedua Hukum Yang Yang Memberi Itu Akan Menerima Yang Menang Itu Akan Menulai Sekalipun Apa Yang Dirang Dari Bapak Hati Saya Yakin Tidak Ada Motivasi Untuk Itu Ketiga Tidak Saya Yakin Tidak Ada Motivasi Kesitu Tapi Saya Mertegaskan Pada Bapak Hati Itulah Hukum Dan Dan Di Sidang Sinodaya Akan Datang Memang Hari ini Kita Akan Lapor Secara Terbuka Secara Transparan Dalam Arti Kita Memberikan Kesempatan Kepada Semua Kesertasinya Dan Kepada Para Pengunjung Yang Arti Kesempatan Untuk Melihat Bahwa Pengadaan Gedung Sinodaya Satu Mutra Dan Kiranya Ada Orang-orang Seperti Tiga Wanita Yang Akan Mengambil Bahaya Kiranya Ketutum Ruyungan Akan Menjadi Warna Dari Semua Abang Tidak Diberi Kesempatan Bagi Mereka Yang Belum Ambil Bahaya Supaya Betul-betul Gedung Sinodaya Kita Sekarang Sudah Lihat Ada Betul-betul Menjadi Bagian Dari Semua Dilihat Amin Amin Mari kita Beritah Terima Beritah 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 Puji Syukur kepada Tuhan Yang Sudah Menjawab Dua-doa kami Selama Sekian Tahun Sinodaya GKRI Merindukan Adanya kantor Yang Permanen Dan Bersyukur Sudah Memakai Akan Anak Tuhan Yang Tersedia Menyediakan Uang Yang Tuhan Pinjamkan Kepada Mereka Untuk Mereka Berikan Di Dalam Pembangunan Tuhan Walaupun juga ada sebagian gereja yang belum mampu atau juga belum bisa membeli Tuhan kami bersyukur untuk mereka-mereka yang sudah Tuhan pakai Untuk juga meminjamkan uang mereka untuk bisa membeli dan mengadakan kantor ini Walaupun kantor ini belum lunas ya Tuhan Kami mohon berkatmu bagi gereja-gereja sesinode bisa sama-sama mempunyai hati yang mendukung dalam hal ini Tuhan Yang bersyukur untuk Pak Mahadi dan kawan-kawan yang sudah Tuhan pakai untuk menyelenggarakan semua ini Tuhan Kami kebalikan segala puji dan hormat kepada Tuhan Dan kami yakin Tuhan bahwa kalau kami memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anakmu yang sudah terlibat Terima kasih untuk kerjasama MPS Terima kasih untuk kerjasama Panitia Terima kasih untuk semua orang yang sudah terlibat mendukung doa daya dan dana Terima kasih biar Tuhan pakai gedung ini Tuhan Untuk menjadi berkat Sehingga melalui gedung yang permanen ini Tuhan Pekerjaan Tuhan bisa lebih efektif Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan GKRI bisa dikembangkan dan banyak jiwa dimenangkan Terima kasih dan terima kasih Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Sucono Yang sekaligus membuatkan kita untuk berkat Nah ini izinkan saya menjelaskan bahwa di komplek ini Selain kita sebagai sindode GKRI Ada juga gereja sindode gereja sangkakala Yang sekitar 4 blok dari sini Mereka punya blok Sama-sama belajar BGRI Tapi mereka juga mengadakan kematian di situ Kemudian ada STT Leds Sekolahnya Pak Rahman Madulan Di sini, seluruh sini, blok sini Mereka punya blok Dan di seluruh kita Satu blok, seluruh ini Saksi jawaban Jadi, masalah saya Kita doakan supaya Kehatiran kita di sini Sungguh-sungguh berdampak Bahkan supaya Ada tempat ini juga Boleh banyak inspirasi Kepada pimpinan kita nanti Yang menempat selanjutnya di sini Di dalam memimpin GKRI Sudah bukan jalan Bukan Tuhan Sudah bukan jalan Yang menempat selanjutnya di sini Yang menempat selanjutnya di sini Untuk meneruskan Anak Agung Tuhan Yesus Melalui GKRI Seluruh Indonesia Kami yang berkumpul pada siang ini Yang Tuhan percayakan Untuk menjalankan misi Anak Agung Melalui Mahdius Tuhan Senode Dan juga Menteri dan juga Panitia Pembangunan Bahkan semua pribadi-pribadi Yang Tuhan percayakan Kami sangat bersyukur Karena Perjalanan Pelayanan beja ini Termasuk juga Tempat Gudung Yang sekarang ini Menjadi Majlis Pusat Senode Karena Tuhan yang sudah Mulai Dan kami berpegang Pada kebenaran Firman Tuhan Kalau Tuhan yang sudah mulai Tuhan yang meneruskannya Dan Tuhan menyempurnakannya Sangat sesuai dengan Bersana Tuhan Bagi hormat Kemuliaan Nama Tuhan Itu sebabnya kami terus Berdoa Menyerahkan kepada Tuhan Yesus Berpedang kepada Keluaran Firman itu Bahwa Apabila kami setia Dan kita Menyerahkan hati Tuhan Setelah Tuhan Yang akan Menyempurnakan Baik Pelunasannya Maupun Kelengkapannya Dan terlebih Penggunaan Artur Pusat ini Segera maksimal Bagi hormat Pekerjaan Kerajaan Alat Dan kemuliaan Nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan Kekalaman Tuhan Biarlah Bapak kami semua Yang akan menambang Dapat Tuhan Pakai Dan juga Pribadi-pribadi yang lain Yang berharga Yang bernilai Tekal Yang Tuhan berkati Tuhan Pakai terus Untuk menjadi alat Tuhan Bagi penyempurnaan Dan Pengenapan Kekalaman Kekerjaan Tuhan Melalui Madri Pusat Senode Maupun Seluruh Jajaran Dikateri Seluruh Indonesia Bapak kami Menyerahkan Kerajaan Tangan kasih Memberkati Semua Pribadi-pribadi Yang sudah Tuhan Pakai Tuhan tidak akan Berhasil Tuhan akan Mengembalikan Berkat Berkati Bagi kami Yang Mengasih Tuhan Dengan Meletakkan Hidup kami Kemorbanan kami Untuk kemudian Tuhan Melalui kantor Pusat Senode Ini Pakai Sorda Kami Menyerahkan Juga Khususnya Nanti Pengurus Baru Asli Sidang Senode Yang Akan Melanjutkan Pusat Ini Siapapun Dia Kiranya Tuhan Memakai Mereka Untuk Memaksimalkan Pengenapan Pusat Ini Bagi Pekerjaan Tuhan Sesuai Dengan Maksud Yang Sebenar Dalam Kami Akan Melihat Pusat Tuhan Yang Akan Menyelesaikan Semua Memberkati Kami Semua Supaya Kami Mengambil Pertian Terima kasih Bapak Disongga Seluruh Kami Seturut Dengan Kedamu Karena Itulah Terbaik Bagi Hormat Kemulia Nama Yesus Kepada Kereja Kami Berdoa Mengucap Syukur Dan Menyerahkan Perjalanan Tuhan Segeri Ini Amin Amin Dan Juga Semua Kami Mengucap Syukur Buat Rumah Ini Ya Tuhan Tuhan Sudah Berfirman Kepada Ayu Dan Setan Waktu Menghadap Tuhan Apakah Ayu Percuma Percaya Kepada Allah Penciptalan Bumi Dengan Segala Isinya Bukankah Allah Pencipta Sementa Alam Di Dalam Yesus Kristus Sudah Mengirim Malaikat Malaikat Dari Sorga Menjaga Ayu Pribadi Maupun Rumah Harta Benda Yang Dia Miliki Kami Berdoa Ya Bapak Disi Aset Ini Adalah Milik Kepunyaan Kami Mohon Kiranya Malaikat Dari Sorga Akan Diutus Menjaga Amai Pagi Siap Dan Malam Bukalah Bintu Sorga Supaya Berkat Bapak Bapak Dicurahkan Pada Orang Yang Keluar Masuk Rumah Ini Juga Yang Tiga Diterpati Juga Kelanjutan Daripada Pimpinan Ramu Dari Daerah Yang Akan Dapat Biarlah Tuhan Berkati Sudara Kita Bangun Berdiri Kita Akan Menerima Berkat Tuhan Kita Menaikkan Hati Kehadapan Setelah Berkat Tuhan Kita Sambut Dengan Budian Bagi Bapak Anak Dan Anak Pun Anugerah Tuhan Yesus Kristus Yang Berlimpah Limpah Itu Kasih Alah Bapak Yang Kekal Untuk Selama Lamanya Serta Persekutuan Ruh Kudus Yang Mengajar Membawa Kepada Kebenaran Kiranya Menyertai Setiap Kita Sekalian Mulai Satu Kristus Yang Kedua Kali Di Awan Awan Dengan Keagungan Kemuliaan Kebesaran Sebagai Raja Atas Segala Raja Bahkan Sampai Selama Lamanya Amin Terima Berlimpah Bapak Hanya Dan Roh Uji Hormat Dan Mulia Dulu Sekarang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa